Prakernas Projo atau Projokowi hari ini jelas dan tegas mendeklarasikan dukungan kepada Baca Pres Prabowo Subianto meski belum secara gamblang juga menyebut siapa Bacawa Presnya. Meski begitu Presiden Jokowi yang hadir dan memberikan pidatonya mengatakan ojo kesusu atau juga bisa dipahami jangan terburu-buru. Nah bagaimana kemudian membaca dinamika dukungan ini? Apa implikasinya? Kita bahas dengan dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada Ketua Bapil Pres Projo dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bank. Bang Ray sama Bang Panel, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung malam ini. Saya ke Bang Panel dulu, tapi sebelum saya bertanya saya ingin mendengarkan ini kepada Bang Panel dulu. Silahkan. Seluruh jajaran. Kami dari Projok menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prakowo. Karena kami melihat beberapa hal yang sangat penting adalah bahwa berani dan punya nyali, serta punya komitmen untuk terus memajukan Indonesia dan mesejahterakan rakyat. Oke, Bang Panel sudah dengar ya Pak Budi tadi mengatakan dukungannya begitu kepada Pak Prakowo. Dari GBK lalu kemudian langsung ke Kertanegara berpindah begitu ya. Di GBK Pak Jokowi bilang, oh Joko Susu. Tapi kemudian di Kertanegara sudah keluar statementnya secara lugas begitu. Nah apakah ini yang kemudian sama apa yang ditafsirkan oleh publik tegak lurus dengan Presiden Jokowi begitu? Atau bagaimana memahami ini? Tadi sudah mendengar ya pernyataan dari Pak Budi bahwa kemudian Projo sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prakowo. Dari GBK tadi Pak Presiden Jokowi juga sudah mengatakan oh Joko Susu. Tapi kemudian langsung berpindah ke Kertanegara, langsung diumumkan secara lugas. Apakah kemudian ini sama apa yang diartikan oleh publik bahwa dukungan Projo ini tegak lurus dengan Presiden Jokowi? Ini maksudnya apa? Ya, yang pertama kami tentu ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua tamu undangan yang telah hadir tadi. Ada Ketua Dewan Pembina Pak Jokowi tadi hadir memberikan pidato arahan yang saya pikir juga kita bisa dan mampu menerjemahkan apa isi pidato itu. Terima kasih juga tentu kepada Mas Gibran Raka Buming Raka yang juga bersedia hadir tadi dalam pembukaan Rakernas. Terus saya melihat juga para Ketua Umum Partai Politik semua hadir. Tentu ini jadi kebanggaan, aru bagi kami dalam pembukaan Rakernas. Kami mendapatkan tamu yang agung. Apa yang disampaikan Ketua Umum Projo tadi di Kertanegara, saya pikir itu satu keputusan organisasi yang sudah diambil secara utuh dan bulat. Saya pikir itu sikap resmi yang sudah kami sampaikan secara terbuka. Dan kalau menyinggung terkait pidato arahan Pak Jokowi, saya pikir juga tadi banyak hal yang bisa kita dengar. Pak Jokowi menyampaikan bahwa tantangan zaman ke depan membutuhkan pemimpin yang berani, yang punya nyali, yang tidak pernah menyerah. Karena tantangan ke depan dengan penuh tidakpastian ini harus dikelola oleh pemimpin yang seperti itu. Dan kami menerjemahkannya bahwa kriteria dari ciri-ciri pemimpin yang disampaikan beliau adalah Bapak Prabowo Subianto. Begitu. Dan tadi juga kita dengar sebenarnya dalam pembukaan Rakernas secara resmi yang dibuka oleh Pak Jokowi juga. Gongnya dipukulnya lapan kali. Jarang-jarang ini gong dipukul lapan kali, biasanya satu atau tiga kali. Gitu, Mas. Oke. Saya ke Bang Ray kalau gitu. Bang Ray, bagaimana melihatnya? Pak Jokowi penuh dengan gimmick begitu ya. Dan sebagian orang sudah bisa membaca seperti yang Bang Panel sampaikan tadi. Ada gong delapan kali begitu, lirikan mata. Tapi kemudian kita ingin menegaskan. Kenapa tidak terang-terangan saja begitu? Karena publik juga ingin tahu gitu, statement yang lebih jelas begitu. Dan tiba-tiba Projo sudah menetapkan nama Pak Prabowo? Iya, dengan Projo menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden mereka, sudah jelas lah. Tidak-tidak Pak Jokowi itu sekadar bahasa-bahasa saja. Oke, bahasa-bahasa. Untuk menyebut jangan cepat-cepat gitu ya. Jangan kerasa kerusuk dan seterusnya gitu. Tidak perlu lagi ada tafsiran macam-macam. Intinya adalah Pak Jokowi menurut saya ya fix mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu ya dilihat dari Projo mendukung calon presiden. Kan pintu utama melihat kemana arah politik Pak Jokowi itu ya Projo salah satunya. Dan menurut saya yang terbesarnya. Karena apa namanya entah namanya rakernas lah apalah yang dilakukan oleh Projo itu hampir dalam setahun ini relatif selalu dihadiri oleh Pak Jokowi. Artinya ormas ya yang paling depan menyuarakan apa yang disebut dengan aspirasi Pak Jokowi itu adalah Projo. Maka dengan ditetapkannya oleh Projo Pak Prabowo sebagai calon presiden ya fix. Artinya Pak Jokowi mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Maka pidato jangan itu, udahlah itu bahasa-bahasa semua. Tidak perlu lagi ditapsirkan ke tanah kemari macam-macam. Dan selesai Pak Jokowi menurut saya fix mendukung Pak Prabowo gitu. Oke, saya ingin dengarkan lagi. Ata kalaupun misalnya ya Pak Prabowo, Ata kalaupun misalnya Pak Jokowi tidak pindah partai politik. Jadi Pak Jokowi mungkin akan tetap ya mempertahankan keanggotaannya di PD Perjuangan. Karena itu penting. Supaya tetap dia kelihatan sebagai orang PD Perjuangan. Dan dengan begitu PD Perjuangan mungkin tidak memiliki sikap politik yang tegas terhadap dirinya. Tetapi dukungan kepada Pak Prabowo menurut saya tidak perlu ditapsirkan kemana-mana. Kalaupun Pak Jokowi menyebut nama-nama yang lain tuh, itu udah basa-basi semua menurut saya itu. Dan besar kemungkinan dukungan Pak Prabowo itu, dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu akan lebih terlihat lagi nanti di putaran kedua. Bahkan boleh jadi Pak Jokowi mungkin loh ya akan terlibat langsung dalam konteks kemenangan Pak Prabowo gitu. Udah fix lah, udah zelesa ya. Karena jangkar utama politiknya Pak Jokowi itu adalah Projo ini. Kalau udah Projo menetapkan Prabowo sebagai calon presidennya, itu artinya merupakan pilihannya Pak Jokowi gitu. Saya sudah saya sampaikan, Ojo gerusa-gerusu. Yang kedua saya sampaikan, Ojo ke susu. Yang ketiga saya sampaikan, jangan tergesa-gesa. Jangan mendesak-gesa untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Oke, kembali ditegaskan ya Bang Ray tadi yang Anda sampaikan. Saya ke Bang Panel bagaimana pernyataan Pak Jokowi hanya basa-basis saja begitu. Tiba-tiba dukungannya sudah disampaikan tadi langsung ke Kertanegara, tiba-tiba berpindah begitu. Dan tadi pun juga kita melihat ada Gibran di sana. Nah apakah kemudian ini juga linier dengan skema bahwa Gibran juga akan masuk dalam Bacawapres Pak Prabowo begitu? Ya saya pikir yang disampaikan Pak Jokowi tadi juga clear. Ojo, saya sudah pernah sampaikan dia bilang. Ojo kerusa-gerusu, Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa. Dia pernah sampaikan itu. Cuman mungkin ada yang tergesa-gesa pada saat itu. Siapa yang tergesa-gesa? Tapi di awal kan beliau juga tanya. Jadi kita pilih siapa? Nah banyaklah itu masa yang berteriak gitu kan. Dan di akhir video tadi, bagi pula yang kita dukung juga nggak ada di sini katanya ya. Maksudnya siapa yang tergesa-gesa, Bang Panel? Saya nggak tahu. Oke. Oke, oke saya ke Bang Ray kalau gitu. Bang Ray, implikasi-implikasi apa? Kita tidak perlu bahas lagi itu belum menurut saya ya. Oke. Kita nggak perlu bahas lagi itu. Dulu saya Pak Jokowi Fik ke Pak Prabowo. Gitu ya, bahasa-bahasa yang tadi itu udah bahasa-bahasa semua. Oke. Bahkan boleh jadi di masa depan Pak Prabowo, Pak Jokowi akan ngomong lagi dengan begitu. Saya netral, saya netral, saya netral gitu. Udah lah, kita lihat aja kemana namanya Projo. Netral itu untuk sekedar membuat mungkin PDI jangan terlalu bereaksi berlebihan. Karena bagaimanapun PDI adalah partai politik pemenang pemilu 2019 yang lalu. Dan Pak Jokowi membutuhkan ya, ketenangan dari PDI Perjuangan atas sikap politiknya yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Oke, oke. Nah, sebetulnya yang perlu kita diskusikan itu menurut saya adalah apa yang akan terjadi dengan situasi ini. Dimana Pak Jokowi menyatakan sikap politiknya berbeda dengan calon presiden yang didukung oleh PDI Perjuangan. Dan berbeda dengan koalisi PDI Perjuangan. Menurut saya jauh lebih menarik mendiskusikan itu. Oke. Itu yang ingin saya tanyakan. Implikasinya apa? Saya kira ada lima. Pertama adalah, besar kemungkinan PDI akan melakukan reaksi terhadap situasi ini. Tetapi reaksi yang mungkin mereka lakukan secara terukur. Salah satunya, ini yang mungkin yang pertama, mencoba menarik anggota kabinet mereka dari koalisinya Pak Jokowi. Tentu saja mereka nggak akan menariknya secara formal. Mungkin secara perlahan-lahan dengan satu atau dua di antara tiga anggota kabinet atau bahkan mungkin itu menyatakan mundur dari anggota kabinet karena sibuk untuk kampanye capres maupun kampanye partai politik. Nah yang kedua, ini yang paling menarik menurut saya adalah, mungkin menonaktifkan Gibran sebagai anggota PDI Perjuangan. Entah nanti Gibran menjadi calon wakil presiden ataupun tidak, saya kira apa yang dilakukan oleh Gibran sampai hari ini, termasuk di dalamnya menolak menjadi juru kampanye-nya Ganjar. Itu sesuatu yang menurut saya mungkin akan diberi sanksinya oleh PDI Perjuangan. Bagaimana dengan Bobi? Bobi akan dibiarkan tetap di PDI Perjuangan, tetapi sudah jelaslah karir politik Bobi akan mandek di PDI Perjuangan. Dan besar kemungkinan karena itu Bobi akan mencari partai politik yang lain itu. Nah yang ketiga, terjadi rekomposisi, posisi kekuasaan. Dan kalau sebelumnya Nasdem sudah keluar, PKB sudah keluar, besar kemungkinan PDI Perjuangan juga akan keluar. Sehingga dengan begitu, komposisi, oposisi tanda kutip lah, yang saya sebut sebagai oposisi moderat, terhadap Pak Jokowi, itu mencapai 317 kursi di DPR, dan sebaliknya komposisi pendukung pemerintah sekitar 200 sekian, sisa dari 317 kursi itu. Artinya, mayoritas kursi sekarang di DPR itu beroposisi kepada pemerintah. Nah, seturut dengan itu kemudian, saya kira PDI akan memperlihatkan juga, bahkan boleh jadi mengevaluasi keanggotaan Pak Jokowi dalam PDI Perjuangan. Namun, tentu saja sampai nanti Pilpres di putaran pertama, PDI akan tetap menjadikan Pak Jokowi sebagai anggota biasa, tetapi saya kira nanti di putaran kedua akan ada evaluasi. Yang menarik adalah, apa akan terjadi setelah putaran kedua sampai Presiden mengangkat dari jabatannya sebagai Presiden. Menurut saya, jalan terjal nampaknya akan dihadapi oleh Pak Jokowi, seturut dengan, ya, terbukanya, apa namanya, itu sikap politik Pak Jokowi yang berbeda. 100% dengan PDI Perjuangan pada waktu yang sangat kolosial. Oke, saya terakhir ke Bang Panel, apakah tadi juga Projo akan mengusung Gibran untuk dicalonkan atau dipasangkan dengan Pak Prabowo? Ya, kalau hari ini kita deklarasi Capres mendukung resmi Pak Prabowo pada Pilpres 2024 nanti. Tentu ini juga ada nilainya. Tadi kami dalam deklarasi juga menyerahkan maklumat Projo yang di dalamnya itu ada hal-hal yang kita sampaikan diantaranya adalah tantangan-tantangan zaman ke depan yang akan dihadapi bangsa ini. Sehingga Projo merasa cocok kemudian untuk mendorong Pak Prabowo karena kita anggap Pak Prabowo ini adalah sosok yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dan yang kedua dalam maklumat itu ada suara rakyat yang kita titipkan. Kita pernah menyenggarakan yang namanya musyawara rakyat. Kita berhasil merangkum, memotret suara rakyat. Jadi dalam maklumat tersebut ada program 7-11, 7 agenda kebangsaan dan 11 program prioritas harapan rakyat. Inilah yang kita titipkan ke Pak Prabowo untuk dijalankan di kemudian hari. Sehingga kita juga tidak sekedar memberikan cek kosong dalam kepemimpinan ke depan. Nah mengenai cawapres potensial, sudah saya sampaikan berkali-kali ada nama-nama yang menjadi bahan diskusi serius di internal kami. Salah satunya memang Mas Gibran. Seperti itu. Cuman bagaimana ini ke depan, ini kita terus terang kita masih menunggu proses DMK. Karena kita juga berulang kali katakan bahwa proses ini kan harus kita hormati, kita patuhi apapun hasilnya. Begitu. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana nanti dinamikanya berjalan paling tidak. Boleh aku sebutkan sedikit? Singkat saja, Bang Reh. Nah pertanyaan berikutnya adalah, apakah tanda-tanda PDI Perjuangan katakanlah yang memungkinkan akan bersikap politik itu dibaca juga oleh Pak Jokowi? Bacaan saya iya. Oke. Oleh karena itulah, dalam pidato itu kemudian mengatakan jangan buru-buru, jangan kerasa kerusu. Itu tadi konteks yang untuk membuat PDI jangan bereaksi dengan sangat cepat. Oke. Dan yang kedua adalah, menurut saya dengan cara itu juga Pak Jokowi, makanya Gibran tidak hadir sepenuh di dalam acara itu dalam meraka menekan. Dan jangan sampai itu reaksi politik PDI Perjuangan terlalu kencang dalam menghadapi situasi ini. Oke, baik Bang Reh. Waktu kita terbatas yang pasti dinamikanya masih berjalan, paling tidak sampai nanti pendaftaran di minggu depan. Terima kasih Bang Panel dan juga Bang Reh sudah bergabung dengan kami malam ini.